Beraliran realis dan ekspresionis, Susmi Adi merupakan pelukis asal kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Ia adalah seorang pensiunan pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Jember. Setelah pensiun, Susmi Adi semakin leluasa, menyalurkan hobi melukisnya di sanggar lukis di rumahnya. Jari jemarinya dengan lentur menggoreskan kuas dengan cet air. Memilih aliran realis dan ekspresionis, Susmi Adi merasa lebih mudah untuk mengungkapkan kondisi terkini. Lewat lukisannya, Susmi Adi berpesan agar warga bisa segera bangkit dari pandemi COVID-19. Dihargai 2 juta hingga 30 juta rupiah. Hasil penjualan lukisan Susmi Adi didonasikan bagi warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Memandang begitu banyaknya warga berdampak COVID-19 yang kapan hari itu, itu sangat luar biasa. Sehingga dampak ekonominya di masyarakat di sekitar kita ini sangat luar biasa. Makanya kita tetap berdari, mulai dari ukuran yang kecil, yang kelas menengah ke bawah sampai kelas menengah ke atas. Dan tujuannya nanti ke depan, selain memberi motivasi kepada teman-teman pelukis, KPJ khususnya komunitas berupa Jember. Selain itu juga kita, sebagian dari yang laku, nanti sebagian untuk doa bahwa dan warga yang terdampak pandemi. Selain diminati warga Jember, karya lukis Susmi Adi juga banyak dipesan oleh koleganya yang tinggal di luar negeri. Susmi Adi berharap, apa yang dilakukannya dapat memotivasi pelukis lain untuk terus berkarya dan berbagi untuk sesama. Hernawan Mustika, Ronaldo Seda, Kompas TV, Jember, Jawa Timur